Intro Udah gak usah dipikirin lagi Sekarang kita cuma dapet 5 ribu Kan kita gak tau Ya Menit-menit berikutnya dapet rejeki Ingat Gimana gak dipikirin Allah selalu ngasih Dari tempat yang tidak terdengar Gimana gak dipikirin Kita pergi kerja Gak dapet apa-apa Gimana gak dipikirin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Oni Masya Allah Saya cece pak Saudaranya Alhamdulillah Jadi saya tambah saudara lagi nih Masya Allah Kok mukanya Mas Oni Kok keliatan Marah Kenapa Lagi puber Paham sih Puber-puber Hati-hati kalau ngomong Karena omongan itu bisa jadi doa Setiap ucapan adalah doa Dan ingat Ketika Allah memuji hambanya Itu bisa jadi Allah tanda sayang kepada hambanya Bisa jadi kesulitan itu mengguburkan dosa Bahkan bisa mengangkat derajat Dan ini jadi pembelajaran besar buat kita Bahwa sebenarnya Apa yang kita rasakan sekarang ini Itu jadi Pembelajaran untuk kedepannya Jadi sudah bisa dapat pengalaman Ini kan jadi cerita Sekarang saya gak butuh pengalaman sih Saya datang ke sini Saya pengen bagian orang tua Saya pengen kaya Tapi kayak gak bisa dapetin semua itu Pak Haji Mungkin Allah mungkin Saya tahu sih akhirnya saya sadar Mungkin Allah gak sayang sama saya Udahlah Tenang Allah punya rencana yang terbaik buat Mas Soni Mungkin kali ini belum dapat rejeki Nanti ada saatnya Dapat rejeki itu luar biasa Ya Tuh dengerin Apa Itu tahu sih Kenyataannya gimana Coba sekarang kita sama-sama lihat Adaan dunia nyata Pak Haji mohon maaf Saya ngomong kaya gini Lihat di luar sana Orang maksiat Dia maksiat Tetap aja kaya raya Saya gak maksiat Saya gak kaya raya Nggak, 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 nggak Bisa jadi ada orang Ada namanya istidraj Bisa jadi ada orang Keliatannya bahagia Sehat Dia tidak pernah salah Tapi kaya Bisa jadi istidraj Artek itu menyebabkan Dia makin jauh sama Allah Pak Haji aku makasih banget loh Untuk masukannya Tapi Apa ya Gak puas saya Ya Pak Haji Saya dapet Cak ramah Kayak begini Tau sia-tau sia Kayak gini Pertanyaannya kapan saya Kayaknya Itu aja Nunggu saya meninggal Tunggu kiamat Malaikat penjabut nyawa Astagfirullah Lagi Kenyataannya kayak gitu Jangan bicara begitu Sahabat Kenyatanya kayak gitu Iya Tapi jangan bicara seperti itu Setiap perkataan kita Didengarkan oleh Malaika Setiap jiwa tidak akan mati Sehingga rezekinya Sehingga rezekinya Telah terbukti Dan telah terjadi Artinya apa Semua kejadian Itu telah dicatat Ditentukan oleh Allah Makanya mengenal Namanya Khodo dan khoda Kaya Miskin Itu sudah ada catatannya Berarti Miskin itu sudah ada catatannya Ada Tapi orang banyak salah paham Ingat ayat suci Al-Quran Wahadainahu nazidain Kami telah tetapkan dua jalan Jalan kemiskinan Jalan kekayaan Kamu mau pilih mana Pilih jalan kekayaan Maka ujungnya adalah Kaya yang kau pilih Jalan kemiskinan Malas Putus asa Mudah marah Ikuti Ikuti setan Maka yang terjadi Miskin dia Miskin dunia Miskin dia akhirat Jadi gini aja Alhamdulillah Bisa jadi Kan kemarin Ada yang kasih aku Nah Bisa jadi Rezeki ini Reziknya Mas Soni Sama Mas Cecek Aduh Jangan begitu Ini Kayaknya kalian lebih butuh Dari saya deh Udahlah Buat Mas Soni aja ya Ya udah Udahlah Udahlah Yuk kita salat ya Udahlah Mas waktu salat Ayo Udahlah Masya Allah Tuh kan Rezeki Kenapa ya Sebentar-sebentar Assalamualaikum 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 Ia Nggak baik loh Bongong-bongong Dari tadi kelihatannya Ada apa nih Mas Tapi aku tuh Ngerasa Aku terlalu ngebebaring Banyak orang gitu Aku malu Terus lo ngabarin Orang kampung juga malu Karena Lo bisa ngirim uang Terus sekarang Ngerasain itu gimana Itu jadinya Nah itu Sebenarnya Kalaulah Untuk mencari Nafkah Untuk kehidupan Keluarganya Mencari Rizki halal Walaupun hanya 10 ribu 20 ribu 50 ribu Tapi dia ini Ikhlas Untuk Menafkai keluarganya Kata Rasulullah Bila Dia adalah orang Mujahid Disabilillah Subhanallah Bayangin itu Mujahid Mujahid Sedang berada Di jalan Allah Pasti tidak ada Yang membuat Rizki ini tersenat Kecuali dengan dosa Coba Perbanyak istighfar Perbanyak istighfar Iya Kenapa Ini nih Lagi Kasian Katanya banyak masalah Sebelum kesini Pamit dulu Nggak sama orang tua Minta doa Harusnya Jangan-jangan pamit lagi Orang tua Nggak tahu Kamu kesini Iya Umi Enggak Aku cuma bilang Kalau Aku bosan di kampung Rezekinya gitu-gitu Bosen bilangnya Bosannya Iya Nggak boleh gitu Ngomongnya Takutnya malah orang tua Kamu bilang bosan Takutnya malah dibilang Nyakitin Kan hati orang tua Nggak ada yang tahu Gimana kamu bilang begini Maksudnya Nggak bermaksud Nyakitin Tapi kan kita Nggak tahu Hati-hati Ingat kan Ridho Allah Firhoedul waliden Ridho Allah Itu ada pada ridho Orang tua Jangan macem-macem Sama orang tua Ntar Allah marah Gara-gara orang tua Nggak ridho Gara-gara orang tua Sakit hati Nanti komunikasi Minta maaf Sama orang tua Kalau sekarang gini aja Ikut Ikut saya Sama Ustaz Haji Nur Udah Udah siap-siap Tadi janjian Berangkat ke satu tempat Yang insya Allah Surprise lah Bisa membuka hati kita Pikiran kita Lebih dekat dengan Allah Subhanallah Siap ya Bagus seperti itu Ya insya Allah Boleh boleh Ajak aja Sekarang ya Siap Umi tunggu disini ya Aku tunggu disini Ada tamu Bentar lagi suami Siap berangkat ya Siap siap Masya Allah Alhamdulillah Kita udah nyampe Udah sampe Bismillah Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum